Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Abunawas, mencari neraka. Hari masih terlalu pagi. Bahkan, azan subuh pun belum berkumandang. Tapi, Abunawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya. Hmm, ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Terdengar kumandang azan subuh. Abunawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hei, Abunawas! Kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu? Abunawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abunawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abunawas ini. Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu? Siang harinya, Abunawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abunawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran. Hei, Abunawas! Apakah kau butuh bantuan? Tanya salah satu tetangga. Namun, Abunawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abunawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abunawas dan bertanya dengan kusar. Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya, apa yang kau cari? Aku sedang mencari neraka. Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abunawas tertawa terbahak-bahak. Orang gila! Hahaha, ternyata Abunawas sudah gila! Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abunawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Badat, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung. Apa sebaiknya kita laporkan saja? Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang rencanakan kejahatan. Maka, mereka pun melaporkan Abunawas kepada prajurit kerajaan. Abunawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Bahdat geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abunawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abunawas di penjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abunawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abunawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abunawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya. Kali ini, apalagi ulahmu? Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila? Ah, saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu. Tuh, jawab Abunawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah. Sebenarnya, apa yang kamu cari? Saya mencari neraka, Baginda Raja. Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak. Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abunawas? Tidak, Raja. Saya tidak gila. Mereka ala yang gila. Siapakah mereka itu? Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila. Abunawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua. Anda adalah Raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila. Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abunawas. Untuk menjaga wibawa, serta citra dirinya sebagai Raja yang adil, Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abunawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abunawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka. Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini? Untuk menentukan apakah Abunawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila? Abunawas benar-benar gila, apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja? Semua harus dibuktikan, karena menurut Abunawas, kalianlah yang gila. Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat? Benar! Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat? Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah deraka. Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat, kamu pasti akan masuk neraka. Orang-orang bersorak mendukung. Abunawas menghela nafas dengan santai. Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, dimanakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa, Abunawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua. Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas? Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abunawas dan bertanya, Sekarang apa yang akan kau lakukan? Maaf, Baginda. Tolong sampaikan kepada mereka semua. Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, Lantas, mengapa mereka semua begitu mudah menentukan? Siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila. Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abunawas ini memang banyak akal. Setiap hari, saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, Kamu pasti masuk neraka. Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Hmm, saya jadi penasaran, Apakah neraka itu ada di bumi ini? Jadi, kamu berusaha mencari neraka Karena ingin membuktikan Apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak? Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu Letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu Apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak? Hahaha, kau benar, Abunawas. Hmm, kemudian beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana. Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada. Hahaha, Raja. Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Kabi! Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.